Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina Kali ini saya akan berbagi tip membuat bolu karamil Yang sangat bersarang Mudah membuatnya, bahannya pun sederhana Untuk tahu cara membuatnya, yuk langsung saja ikuti videonya Jangan di skip, supaya tidak gagal dalam pembuatannya Pertama, saya akan menggunakan takaran gelas ini ya pemirsa Gelas seperti ini Ini ukurannya 200 ml, kalau air 200 gram kalau yang padat Kalau tepung itu 100 gram 1 gelas Oke, ini kita masukkan gula pasir Ini sebanyak 2 gelas Atau setara dengan 400 gram Kemudian kita akan karamel atau kita masak Ini kita gongseng sampai dia warnanya nanti kecoklatan Kita tunggu Ini menggunakan api sedang saja ya pemirsa Jangan menggunakan api besar Jadi kita guyur untuk memasaknya Seperti ini Nah, kalau sudah mencair seperti ini Ini api sedang ya, jangan menggunakan api besar Nanti kalau api besar hasilnya pahit Nah, kalau sudah larut semua seperti ini Baru kita masukkan air panas Kita masukkan air panas Tujuannya supaya cepat larut ya gulanya Nah, ini sebanyak 400 ml Atau kalau kita menggunakan gelas tadi sebanyak 2 gelas Nah, ini ya terus kita aduk Kita masukkannya berangsur saja atau bertahap Nah, ini kalau sudah terasa larut semua Tidak ada gula yang bergerindir Kita matikan api kompornya Dan kita tunggu sampai Karamelnya ini Gula karamelnya benar-benar dingin Nah, ini berikutnya kita siapkan wadah Lalu, saya menggunakan takaran gelas Nah, ini seperti ini ya Jadi, sedikit merunjung ya Ini 2 gelas tepung terigu Untuk terigunya sedikit merunjung Lalu, 2 gelas tepung tapioca Nah, tepung tapioca-nya tidak merunjung ya Oke, ini 2 gelas tepung tapioca Lalu, kita masukkan setengah sendok teh garam Lalu, panili kita masukkan Sesuai selera saja Ini saya masukkan 1 sendok teh Tapi, peres ya tidak merunjung Seperti ini Oke Nah, ini saya akan menggunakan Soda kue dan baking powder Ini saya masukkan Tapi, akan saya saring terlebih dahulu ya Atau kita ayak Ini kita ayak biar Biasanya Soda dan baking powder itu merindil ya Ini saya masukkan 2 sendok teh Soda kue Kemudian, baking powdernya juga sama 2 sendok teh Tapi, jangan merunjung ya Kalau ini, saya nanti menggunakan ukuran besar Saya menggunakan 6 telur Jadi, 2 sendok teh untuk soda dan baking powder Kalau 3 telur Ini 1 sendok teh saja Oke, kita Teruskan seperti ini Berikutnya, kita masukkan 3 saset susu kental manis Boleh merek apa saja Lalu, kita masukkan Gula karamel tadi Yang sudah kita masak Ini sudah dingin ya Jadi, kita langsung aduk saja Masukkannya bertahap Seperti ini Mudah membuatnya hanya diaduk-aduk saja ya Pemirsa untuk bolu karamel ini Nah, kita aduk kembali Sampai benar-benar tercampur rata Atau kalis Nah, kalau sudah kali seperti ini Baru kita masukkan Telur Ini sebanyak 6 butir Jadi, nanti bolunya ini Jadi, bolu jumbo ya Pakai 6 butir telur Kita masukkan satu persatu Kita masukkan Ini ukuran telurnya Ukuran sedang saja 3 4 5 5 Dan satu lagi Nah, oke Baru kita aduk Aduk rata Sampai benar-benar tercampur Menjadi satu telur dan adonan lainnya Nah, kalau sudah kalis seperti ini Semua sudah tercampur rata Kita masukkan margarin Margarin yang sudah kita cairkan Ini satu gelas Atau setara dengan 200 gram Kita cairkan Oke Baru kita aduk kembali Nah, ini kalau sudah tercampur semua Margarinnya dan semuanya Kita aduk dengan sepatula Pastikan tidak ada tepung yang mengendap Di dasar adonan Nah, seperti ini Oke Kita sisihkan Oke Nah, ini kita siapkan loyang Saya menggunakan loyang baking pan ya Ini ukurannya 28 atau 28 cm Yang sudah saya olesi margarin dan taburi dengan tepung terigu Oke, untuk memasukkannya Ini saya tetap menggunakan saringan ya Sebenarnya masih ada tepung ataupun bahan yang bergerinding Atau kalau sudah pasti tidak ada ya langsung saja tidak perlu disaring Oke, selesai Tinggal kita tahap memanggangnya Nah, untuk cara memanggang dengan baking pan Ini kita alasnya sudah kita beri pasir boleh atau abu juga boleh Untuk apinya seperti ini Nah, ya jangan terlalu besar Sedang cenderung kecil Oke, kita letakkan Baking pan nya tadi di atasnya Nah, untuk 15 menit pertama Ini tidak akan saya tutup ya Kita diamkan saja seperti ini Sampai nanti gelembung-gelembungnya naik Nah, seperti ini Ini 15an menit ya Dia sudah mulai naik Inilah yang akan membuat nanti Bulu karamelnya itu sangat menyarang Atau sarangnya gul Nah, ini sudah mulai agak mengering Bolehlah kita langsung kita tutup Ketika kita tutup Ini Tangkai dari tutup Itu sejajar Maksud saya Untuk menit berikutnya Tangkai dan Tangkai ditutup dengan tangkai yang ada di baking pan nya Itu tidak sejajar Artinya Tertutup rapat ya lubangnya Ini ya Kita tunggu Beberapa menit Baru nanti kita buka Nah, ini Sudah Hitungannya 45 menit Ini ya Jadi 45 menit kemudian Itu baru kita sejajarkan tutupnya Untuk menghasilkan Bolu karamel yang kering Ini artinya Lubangnya terbuka Ditutup dan di Bakingnya itu ada lubangnya Ini kita akan melihat Untuk memastikannya Bahwa Bolunya Permukaannya ini sudah kering Kita boleh tes Menggunakan sepatula yang plastik Jadi tidak lengket Kalau sudah tidak lengket Berarti sudah matang Siap kita angkat Nah, baik pemirsa Kita akan Keluarkan dari loyang Tapi untuk memastikannya Bolu tidak lengket Di loyang Kita sisiri dulu Dengan sepatula Mudah Mudah membuatnya ini Saya tanpa mixer Dan tak perlu menggunakan open Juga bisa Oke Kalau Sudah dipastikan bisa Keluar dari loyang Kita akan Keluarkan Mantul sekali Ini maaf Ada yang Terlupas dari loyangnya Jadi dia sedikit Sompat Tapi tidak masalah Oke, kita pindahkan ke piring Mantap Balunya Balu karamil Super jumbo Dengan 6 telur Ini kalau dipotong-potong Ini bisa sampai 30-an potong Oke, pemirsa Saatnya Untuk Mengiris Atau Cicip-icip Besar sekali Tinggi Ya, pemirsa Oke Saatnya Saya potong Mantap Ini maaf Kameranya Tadi Sedikit redup Ya, pemirsa Jadi tidak begitu Nampak Ketika saya Meneluarkan Dari loyang Nah, ini ya Pemirsa Bolu karamilnya Atau Bolu sarang semut Sangat bersarang Full Nah, ini kalau Saya Perlihatkan Di bagian Dalamnya Saya potong Dulu ya, pemirsa Biar nampak Sarang-sarangnya Nah, ini pemirsa Sarangnya full Mantap Dan rasanya ini sangat enak Untuk saya Lentur Karena kita Kombinasi antara tepung terigu Dan tepung terbuka Demikian pemirsa Tip membuat Bolu karamil Dengan 6 telur Sakaran sendok Saya Persilahkan Untuk Dicoba di rumah Semoga berhasil Dan jangan lupa Setelah menyaksikan video ini Silahkan di-like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan menu-menu terbaru Dari En. Rosmalina Terima kasih telah menonton Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton